Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Zephais Nah seperti biasa guys Apabila yang kalian cari adalah referensi sarung-sarung Rokal buatan di Indonesia, merek apapun itu Terutama merek-merek yang sudah terkenal Seperti merek PHS lah ya Ataupun yang kalian cari Adalah referensi parfum original Ingat loh guys, parfum original ya Karena di video-video saya Banyak membahas tentang Parfum original Namun wanginya itu berkesan mahal Dan mewah Ataupun yang kalian cari adalah referensi Similiar parfum harga di bawah 100 ribuan Wangi tahan seharian di kulit Berhari-hari pakaian Kalian tepat banget berada di channel ini Maka dari itu jangan lupa untuk Subscribe, like dan juga share Dan kalau bisa Kalian tolong nyalakan Lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan Berita-berita terbaru dari channel Zephais Nah tanpa berlama-lama lagi di kesempatan kali ini Saya akan sedikit sharing lah gitu ya Antara pengalaman dan pemahaman saya Dengan pemahaman kalian Kalau ada yang kurang cocok Ataupun berseberangan Ataupun tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui Ataupun tidak sesuai dengan kebiasaan kalian Mohon tulis di kolom komentar Karena disini saya akan Sedikit berbagi lah gitu ya Tentang cara memakai Pakaian Khususnya memakai baju lah ya Jadi untuk masalah bajunya Kalau saya pribadi Kalau saya pilih baju itu Untuk yang pertama ya Bukan masalah murah dan mahal Ya Untuk yang pertama Bukan masalah murah dan mahal Itu tipsnya bagi saya pribadi Tetapi lebih apa? Lebih keukuran Intinya kalau kalian nyari baju itu Nyari baju yang pas di badan kalian Karena semahal apapun baju Kalau memang tidak pas di badan kalian Itu akan terlihat sangat tidak baik Ya Terus untuk yang kedua Setelah ukurannya pas Kalian pilih kait Ataupun bahan dari baju tersebut Yang memang nyaman untuk badan kalian Ketika dikenakan Ataupun untuk kulit kalian Untuk yang ke Tips yang ketiga ya Tips dari saya Cari ya harga Ataupun warna baju Yang cocok dengan penampilan kalian Ya Jangan sampai Tidak merusak Maksudnya jangan sampai Merusak penampilan kalian Jadi warna baju itu Memang cocok lah Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja praktek ya Untuk cara pakai baju Ala ZFHS Seperti apa Yuk simak videonya Jangan di skip-skip Kebetulan yang saya akan pakai Di sini adalah Bangus ya Ini bangus Kalian mungkin ada yang mengenal Bangus ini Saya tidak mau menyebutkan Merk apa ya Ini bangusnya Karena Di sini saya tidak mau review Baju ya Tapi hanya Apa namanya Sedikit berbagi Tentang cara Memakai baju lah ya Dan tips-tips untuk Mencari baju Ataupun pakaian Nah ini yang saya Akan coba Praktekan yaitu Memakai Bangus ini Ya Bangus ataupun Baju kokoh Untuk yang pertama Berarti Cara memakainya Karena ini memang Kondisinya baru Kalian bisa lihat Tuh masih ada Air tanknya ya Karena ini Kondisinya baru Untuk yang pertama Dibuka dulu Keseluruhan Kancingnya ya Maksudnya Biar tidak ribet Bisa juga sih Seperti kita Memakai T-shirt lah Gitu ya Jadi dengan Posisi kancing Bagian bawahnya Dari tengah Sampai ke bawah Itu Apa namanya Mengunci Dan dari tengah Dada ke atas Itu terbuka Jadi kayak Pakai t-shirt Seperti itu Cuman itu ribet Ya Intinya kurang baik Tidak sesuai Intinya lah ya Jadi yang sesuai Itu dibuka dulu Semuanya Semua kancingnya Terlepas Seperti ini ya Setelah kancingnya Terlepas Pastikan Yang pegang Baju ini Adalah yang Tangan Sebelah kiri Ya Tuh Jadi dipegang Di bagian Kerahnya Kenapa Karena Maksudnya Biar mudah Untuk memasukkan Tangan kita Ke bagian Tangan Bajunya Yang sebelah kanan Karena bagusnya Yang sebelah kanan dulu Sebelum pakai baju Berdoa dulu Doanya Banyak lah ya Mau doa yang seperti ini Ataupun Yang seperti ini Ataupun Yang seperti apa Terserah kalian Tahunya Seperti apa Mau pakai bahasa Apapun Sama saja Kalau doanya Nah Kita lanjut Masukkan Untuk tangan kanan Seperti ini Ya Tuh Sudah masuk Lanjut Ke tangan kiri Nah Seperti ini Setelah Seperti ini Lanjut Pasang Kancingnya Masing-masing Dan mulai Atas Sampai Bawah Nah Ini Yang paling atas Dipasang juga ya Banyak juga Kalau Kalian sering lihat Kalau pakai baju itu Ya Kancing Paling atas itu Jarang yang dipasang Kalau saya Jarang juga sih Kenapa Karena Kerahnya itu Kalau saya Gimana ya Jadi kurang Nyaman aja Kalau dipasang Bagusnya sih Dipasang Dari Atas Ujung atas Sampai Ujung bawah Seperti ini Lanjut Ke kancing Bagian tangan Terus Ke kancing Bagian Tangan Kiri Nah Seperti ini Jadi kalau kalian Nyari baju itu Bukan Mewahnya Bukan Pahalnya Mohon maaf Bukan mewahnya Bukan Pahalnya Tapi ukurannya Apakah sudah pas Di badan kalian Atau tidak Karena kalau kegedean Karena kalau kegedean Ataupun kekecilan Itu justru akan Merugikan Kalian sendiri Ya Sebagi Pemakainya Seperti ini Tuh ya Ini kalau menurut saya Sipas Bisa Bisa Dilihat Tuh ya Di tangannya Pas Panjangnya Ini juga Pas Gimana Semoga Tutorial ini Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Khususnya Para pecinta Pakaian Lah gitu Intinya ya Jangan lupa Untuk subscribe Like dan juga share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh